Peringatan Hari Batik Nasional di tahun 2013 adalah tahun keempat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Telah empat tahun lalu, pada tanggal 2 Oktober 2009, badan PBB untuk kebudayaan UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau dengan sebutan Masterpieces of the Oral Integrable Heritage of Humanity. UNESCO mengakui bahwa batik merupakan milik Indonesia. Batik di forum dunia kini identik dengan citra Indonesia. Seperti yang terlihat pada karyawan Binus University, ia menggunakan baju batik di tanggal 2 Oktober sebagai salah satu bentuk partisipasi kecintaan dan peringatan warisan kebudayaan Indonesia. Sebagaimana oleh Sekretaris Kabinet atau Seskap Dipo Alam melalui surat edaran nomor SA-12-SESKAP-9-2013, tertanggal 27 September 2013 telah meminta para menteri dan seluruh pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK untuk memerintahkan kepada seluruh pegawai di bawah jajarannya agar memakai baju batik di hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!